Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara, Renungan Harian Minggu 28 November, hari Minggu Advent yang pertama. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenaan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatanmu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 21, ayat 25-28, dilanjutkan ayat 34-36. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, Sebab kuasa-kuasa langit akan berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerak. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Mengawali tahun liturgi kita diajak untuk bersyukur Atas perjalanan panjang yang telah dilalui dalam kesatuan gereja Yang senantiasa merayakan Tuhan yang mulia. Penyertaannya sungguh mengagumkan. Hari ini kita akan mendengar lagi Optimisme Yeremia bahwa akan tumbuh tunas keadilan. Dia akan melaksanakan keadilan bagi setiap umat manusia. Orang diminta untuk memperkuat hati. Diminta untuk menyongsong dia. Karena sudah dekatlah kedatangannya. Semoga setiap orang juga antusias Menapaki perjalanan panjang hidup ini Karena penyertaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih Mulai hari ini kita memasuki masa Advent Yang dibuka dengan Minggu Advent yang pertama Sebagai awal tahun liturgi yang baru. Masa Advent merupakan masa penantian penuh harapan dan sukacita Akan kedatangan Tuhan Sekaligus masa persiapan Natal dengan sikap pertobatan. Masa ini penting supaya kita semua layak merayakan Natal Sekaligus dapat menikmati berkat Tuhan Dari perayaan Natal itu nantinya. Saudari-saudaraku yang terkasih Terkait dengan masa persiapan Natal ini Katekismus gereja Katolik menyampaikan ajaran gereja Dan ditegaskan Dalam perayaan liturgi Advent Gereja menghidupkan kembali penantian akan Mesias Dengan demikian Umat beriman mengambil bagian Dalam persiapan yang lama Menjelang kedatangan pertama penebus Dan memperbarui di dalamnya Kerinduan akan kedatangan yang kedua Pada masa Advent ini Kita umat Katolik Sering melakukan ulah kesalahan yang baik Yang berakar dari Tradisi yang sudah berabad-abad Ulah kesalahan ini dilakukan untuk membantu Mempersiapkan kita dalam menyambut kedatangan Sang Mesias Maka dalam bacaan liturgi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita Untuk berjaga-jaga sambil berdoa Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan supaya kamu tahan berdiri Di hadapan anak manusia Berjaga-jaga pada zaman sekarang ini Bisa dimaknai dengan bertobat Berharap dan sukacita Pesan Advent untuk berjaga-jaga senantiasa Relevan sepanjang masa Sepanjang zaman Karena kita tidak pernah tahu Kapan hari Tuhan itu tiba Selama masa Advent ini secara khusus Kita semua diajak Untuk mengembangkan hidup beriman dan sosial Dengan berbagai kegiatan Maka sangat penting sebagai persiapan batin Secara khusus kita menerima sakramen tobat Agar hati kita bersih Sehingga Yesus Sang Raja Dami Berkenan hadir di palungan hati kita Jika Yesus lahir di hati kita Maka kita akan menjadi pribadi Yang memancarkan kedamaian Bagi orang-orang di sekitar kita Marilah saudara saudariku yang terkasih Kita bersama-sama Berjaga-jaga sambil berdoa Lewat ulah Kerohanian kita Berdoa Berbagi atau derma Dan juga mati raga Dalam hidup kita Supaya Tuhan Yesus yang akan datang Yang akan lahir itu Sungguh hadir Di tengah-tengah keluarga Dan komunitas kita Datanglah Tuhan Datanglah Datanglah Tuhan Datanglah Datanglah Tuhan Datanglah Oh Tuhan Datanglah Kunyanyi Tuhan Datanglah Kunyanyi Tuhan Datanglah Kunyanyi Tuhan Datanglah Oh Tuhan, datanglah Semoga saudara-saudari semua, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin